Dimas Bek buka suara tentang kisah dibalik hubungannya dengan Laudia Sintia Bella. Keduanya sempat akan menikah beberapa tahun yang lalu. Namun, rejana tersebut tak terwujud karena Bella akhirnya menikah dengan pria lain, yaitu Engku Emran dari Malaysia. Dalam sebuah podcast bersama Raffi Ahmad, dia bercerita tentang momen tersebut dan apa yang ia rasa saat kabar itu tersebar. Dalam podcast tersebut, ia secara terbuka mengakui bahwa ia sempat serius menjalin hubungan dengan Bella. Bahkan, ia memiliki niat untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Namun, nasib berkata lain, Bella justru menerima lamaran Engku Emran. Pengakuan ini mengejutkan banyak pihak, terutama penggemar mereka berdua. Pasalnya hubungan keduanya selama ini jarang terekspos di media. Meski gagal meminang Bella, ia tetap menunjukkan sikap dewasa. Dimas Bek buka suara bahwa hubungannya dengan Bella masih berjalan baik dan penuh rasa persahabatan. Ia tidak pernah menyimpan dendam atau rasa sakit hati atas kejadian tersebut. Justru, ia menghormati pilihan Bella dan tetap mendukungnya sebagai sahabat. Baginya, persahabatan mereka jauh lebih penting daripada sekadar status hubungan. Sahabat itu lebih dari sekedar pacar. Mereka adalah orang yang selalu ada di saat senang dan sulit. Ucapannya menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaannya dalam menghadapi segala situasi. Dalam podcast yang sama, Raffi Ahmad yang juga teman dekat mereka tak ketinggalan memberikan komentar. Raffi bahkan sempat bercanda dengan mengatakan bahwa Bella seharusnya mempertimbangkan kembali Bek sebagai pendamping hidup. Bella, kalau kamu belum menemukan pemimpin dalam hidupmu, Bek sudah siap, kata Raffi sambil tertawa. Pernyataan Raffi tersebut tidak hanya sekadar canda. Banyak penggemarnya setuju dan berharap Bella bisa kembali mempertimbangkannya. Meski saat ini Bella masih merahsiakan status hubungannya, banyak yang percaya bahwa ia adalah pria yang tepat untuk Bella. Sikapnya yang dewasa dan bijaksana menunjukkan bahwa ia memang layak menjadi pendamping hidup yang baik. Meski begitu, Dimas Bek buka suara dan mengakui bahwa ia tak lagi memikirkan hal tersebut. Baginya, kebahagiaan Bella adalah yang utama dan dia selalu mendukung apapun keputusan Bella. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.